Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi materi mutasi buku Erlangga kelas 12 kurukulum K13 Revisi Untuk itu kita mulai saja membahas soal nomor 5 Soalnya sebagai berikut Pada mutasi tingkat gen Struktur DNA yang mengalami perubahan adalah Pada mutasi tingkat gen Struktur DNA yang mengalami perubahan adalah Jadi opsi jawabannya ada Jadi untuk menjawab soal ini Ada adek juga bisa sebenarnya melihat langsung di buku halaman 226 Tapi kita jelaskan dulu ya Yang disini ditanya adalah mutasi tingkat gen Struktur DNA yang mengalami perubahan Jadi struktur DNA itu terdiri dari basa nitrogen Lalu ada gula pentosa dan gugus pospatnya Jadi yang ditanya disini Mutasi pada tingkat gen itu mengakibatkan perubahan pada apakah pada pospatnya Pentosanya atau basa nitrogen Atau langsung merubah heliganda atau dan ikatan hidrogennya Kita lihat referensi kita Buku halaman 226 Disini dijelaskan Bahwa Mutasi tingkat gen Adalah perubahan materi genetik pada gen Mutasi gen disebut juga mutasi titik Atau point mutation Mutasi ini terjadi akibat perubahan urutan basa nitrogen Perubahan urutan basa nitrogen Atau susunan nukleotida pada rantai DNA Jadi ada dua penyebabnya Bisa terjadi karena akibat perubahan urutan Atau susunan nukleotidanya Jika urutan nukleotida hidrogen DNA berubah Maka menyebabkan perubahan pesan-pesan pada kode genetik Atau kodon mRNA atau RNAD Disini sudah dapat dijawab Bahwa yang berubah itu adalah Basa nitrogennya Basa nitrogen Bukan gula pentosa ataupun Gugus fosfatnya Jadi disini jawabannya adalah C Basa nitrogen Jadi pada mutasi tingkat gen Struktur DNA yang mengalami perubahan adalah C Basa nitrogen Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Untuk adik-adik yang lagi membuat PR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!